Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rangkuman dari buku kemenangan akhir Bab 28 dengan jurul pengadilan pemeriksaan Bab 28 ini adalah rangkuman ataupun satu benang merah yang diambil dari kitab Daniel fasal 7 ayat 9 sampai 14 Di sana ada satu penglihatan Daniel tentang pengadilan pemeriksaan Nah tentunya kita perlu tahu pengadilan pemeriksaan ini terjadi kapan dan dimana Kalau menurut buku ini dikatakan bahwa kedatangan krisis yang diterangkan disini bukanlah kedatangan yang kedua kali ke dalam dunia ini Ia datang kepada yang lanjut usianya di surga untuk menerima kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan yang diberikan kepadanya pada akhir tugasnya sebagai pengantara Kedatangan inilah bukan kedatangan yang kedua kali ke dunia ini yang diramalkan dalam nubuatan yang akan terjadi pada akhir masa 2300 hari pada tahun 1844 Dan disertai oleh malekat-malekat surgawi Imam besar kita memasuki tempat yang makudus dan disana tampil di hadapan Allah ikut pelayanan yang terakhir Untuk manusia melakukan pelayanan pengadilan dan untuk mengadakan pendamaian bagi semua orang yang berhak menerimanya Jadi pengadilan pemeriksaan ini kalau saya boleh simpulkan bahwa terjadi ketika 1844 Jadi disanalah ketika Yesus berpindah dari bilik yang suci ke mahasuci Disitulah mulai dilakukan pengadilan pemeriksaan Nah dalam pengadilan pemeriksaan ini dikatakan bahwa ada buku catatan-catatan yang akan menjadi pertimbangan di surga Dikatakan disini buku catatan-catatan di surga dimana nama-nama dan perbuatan manusia dicatat akan menentukan keputusan pengadilan itu Nah apa saja buku-buku yang akan dibuka itu Buku yang pertama adalah kitab kehidupan berisi nama-nama semua orang yang sudah pernah memasuki pelayanan Allah Yang kedua adalah kitab peringatan Dimana dikatakan dalam kitab peringatan ini Di dalamnya dituliskan setiap pencobaan yang dilawan dan ditahan Setiap kejahatan di kalahkan, setiap perkataan lembah-lembut yang diucapkan Semuanya dituliskan dengan setia menurut waktunya Dan setiap tindakan pengorbanan, setiap penderitaan dan kesedihan yang ditanggung demi Kristus Semuanya dicatat Jadi semua hal-hal yang positif yang berkaitan dengan iman itu ditulis dalam kitab peringatan Nah kemudian ada kitab yang ketiga atau buku yang ketiga Yang disebut dengan buku catatan dosa-dosa manusia Dimana buku atau catatan atau kitab ini berisi setiap perbuatan manusia yang diperiksa kembali dari depan Allah Dan didaftarkan sebagai kesetiaan dan ketidaksetiaan Di buku ini akan dicatat setiap perbuatan-perbuatan Setiap tindakan mementingkan diri, setiap tugas yang tidak diselesaikan Dan setiap dosa yang tersembunyi, serta setiap kepura-puraan Ya semua akan dirangkum dan ditulis dengan jeli dan teliti di dalam buku catatan-catatan dosa manusia ini Nah semua pemeriksaan ini akan beracu pada hukum Allah Yang menjadi standar atau ukuran dengan mana tabiat dan hidup manusia diuji dalam penghakiman itu Jadi ini adalah standar dimana setiap buku-buku ini akan dilihat Ataupun dipertimbangkan atau diperiksa Dikatakan mereka yang di dalam pengadilan dianggap layak akan mempunyai bagian dalam kebangkitan orang-orang benar Dan Yesus akan muncul sebagai pembela mereka Memohon atas nama mereka kepada Allah Kemudian dikatakan lebih lanjut Pada waktu kitab catatan dibukakan dalam pengadilan, kehidupan semua orang yang percaya kepada Yesus Diperiksa kembali di hadapan Allah Dan pekerjaan pengadilan pemeriksaan dan penebusan dosa akan dilaksanakan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali Bila mana pengadilan pemeriksaan selesai Maka Kristus pun akan datang dan upahnya ada bersama-sama dengan dia Yang akan diberikan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya Dikatakan lebih lanjut disini Bahwa pada waktu pekerjaan pengadilan pemeriksaan berakhir Maka nasib semua orang pun akan ditentukan Kepada kehidupan atau kematian Orang benar yang jahat masih akan hidup di dunia ini dalam keadaan mereka yang panah Manusia akan tetap menanam dan membangun Makan dan minum Semuanya tidak sadar bahwa keputusan terakhir yang tidak bisa diubah telah dibuat di tempat kudus yang diatas Jadi pengadilan pemeriksaan ini berlangsung sementara ini di surga Dikatakan lebih lanjut Secara diam-diam tidak diketahui seperti pencuri di tengah malam Akan datang saat yang menentukan Yang menandakan penentuan nasib semua orang Penarikan terakhir tawaran rahmat kepada orang berdol Sangat berbahaya keadaan mereka Yang menjadilah dalam penantian mereka Lalu berpaling ke penarikan dunia ini Jadi inilah kurang lebih ringkasan yang bisa saya buat dari BAK 28 Tentang pengadilan pemeriksaan Shalom Terima kasih